Intro Kembali bersama kami pemerintah resmi memutuskan harga minyak goreng kemasan di satu harga Kedatih demikian kebijakan tersebut belum berlaku seluruhnya di pasar tradisional Salah satunya yaitu pasar Johar yang mana harga minyak goreng kemasan masih tinggi Dan berikut laporan Yola Duyanti Ya pemirsa pemerintah resmi memutuskan harga minyak goreng kemasan di satu harga Yaitu Rp14.000 per liter di seluruh Indonesia sejak Rabu kemarin Kedatih demikian untuk harga minyak goreng kemasan di satu harga sendiri Sampai saat ini belum merata di seluruh pasar tradisional Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yaitu di pasar Johar, Jakarta Pusat Para pedagang di pasar Johar, Jakarta Pusat mengaku Sampai saat ini belum menerima subsidi dari pemerintah terkait harga minyak goreng kemasan di Rp14.000 per liter Untuk diketahui pemirsa sampai saat ini para pedagang masih menjual harga minyak goreng di Rp20.000 per liter Dan untuk minyak curah sendiri yaitu di Rp20.000 per kilo Untuk itu para pedagang di pasar Johar pun berharap nantinya pemerintah akan mempercepat Untuk meresmikan harga Rp14.000 per liter di seluruh pasar tradisional Dari Jakarta, Yola Duyanti, Roma Doni, Ainews melaporkan Ya, meski pemerintah menyebut harga minyak goreng Rp14.000 di pasar tradisional berlaku hari ini Namun nyatanya hal tersebut belum bisa diimplementasikan Belum lagi sejumlah toko ritel belum menerapkan Dan untuk membahas ini kami akan berbincang dengan Ibu Diana Dewi Ketua Kadin DKI Jakarta yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom Selamat sore Ibu Diana Selamat sore Mas Juno Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik Baik, sehat ya Bu ya Bu, kita bicara migor ini Bu Sudah sepekan, kalau minggu lalu kan dipastikan memang sudah ada di retail modern Seperti itu, minimarket dan supermarket Minggu ini yang menjadi polemik adalah soal migor ini di pasar tradisional Kadin sendiri melihatnya seperti apa Ibu? Iya Mas, memang kita lihat bahwa ini adalah karena sistem pengaturannya saja ya Mas Karena banyak memang teman-teman tadi juga sudah ditayangkan oleh MNCDB Itu yang terjadi di lapangan Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa kalau kita minta pertanggung jawaban kepada produsennya Ya mungkin kalau teman-teman di pasar suppliernya ya Karena biasanya rantai-rantainya itu agak panjang Sehingga mungkin dia mendapatkannya bukan langsung dari produsen Ini yang agak kesulitan memang Oke Jadi kalau memang itu ada brandnya tentunya kan lebih mudah Nah ini yang sebenarnya dari subsidi pemerintah sudah turun Tetapi pengaturan sampai ke tingkat yang bawah yang memang mungkin perlu ada penyempurnaan Baik, kalau bicara keluhan pedagang dari pasar tradisional sendiri Bu Kalau dari liputan yang sebelum kita simak Banyak dari mereka punya stok lama seperti itu Yang sebelumnya ada peraturan ini Bagaimana harusnya pemerintah mungkin ada subsidi juga untuk mereka Karena mereka juga keberatan menjual dengan harga murah Karena sebelumnya mereka beli dengan tidak sesuai dengan harga yang sekarang ditetapkan Bu Ya itulah yang terjadi Mas Jadi yang bukan hanya di pasar tradisional Yang di pasar modern pun ada yang terkendala Bahwa memang mereka belum mendapatkan harga yang seperti sudah ditetapkan oleh pemerintah Itu terjadi memang Tetapi kembali lagi masalahnya adalah Sepertinya ini hanya karena tidak meratanya Karena sistem dari distribusinya Tapi kalau misal ada komunikasi Di antaranya adalah Karena ini kan masuknya ke subsidi ini Tidak langsung ke tingkat yang paling bawah Tapi di produsen kan Nah ini saya rasa perlu adanya sistem Bagaimana membuat merata kondisi ini Itu Mas Kalau dari Kadin sendiri Bu Apa yang dilakukan? Karena kita tahu anggota Kadin juga beberapa dari pengusaha Sawit dan juga pelaku usaha terkait ini Bu Ya karena kebetulan kan sekarang ini yang disubsidi adalah justru produsennya ya Jadi dari Kadin sih mengapresiasi sekali Bahwa mudah-mudahan ini memang betul-betul sesuai Yang harusnya dilakukan dan yang menerima subsidi ini Jadi karena ini memang harganya tinggi dan kita bicaranya adalah harga karena global Sehingga memang harga dari hulunya Nah karena pemerintah sudah mensubsidi Teman-teman di Kadin yang bersektornya adalah minyak nabati Tentunya berharap mereka juga bisa melakukan sistem yang baik nih Nah jadi saya berharap kepada teman-teman khususnya adalah pedagang-pedagang yang ada di pasar Itu coba dengan meminta kepada tingkat yang lebih tinggi Tingkat atasnya nih Mereka dari distributor atau dari suppliernya Seperti apa Karena saya memberikan masukan kepada teman-teman yang memang mereka menggunakan minyaknya itu pakai brand Dan saya menyampaikan bahwa ada produsen-produsen yang sudah kami keluhkan Dan mereka siap untuk merubah harga Itu mas Oke jadi lagi-lagi kita bicara komunikasi ya Bu ya Bagaimana biar sampai ke lapisan yang paling bawah Bicara mengenai kita tahu Bu bahwa prioritas Kadin adalah ketahanan pangan ya Bu ya Peningkatan ketahanan pangan Salah satunya adalah di dalamnya ada terkait ketersediaan dan keterjangkauan Kalau kita melihat sistem yang sekarang diterapkan pemerintah dengan subsidi selama 6 bulan ke depan Rencananya Seberapa optimis Kadin melihat bahwa program ini akan lancar Dan tentunya ya yang harapan kita adalah stabilitas ke depannya Bu Saya yakini ya Untuk khususnya minyak goreng Karena kita mau menghadapi yang besok ini Imlek ya Kemudian juga yang ke depan adalah Ramadhan Kemudian Idul Fitri Saya yakini bahwa ini akan stabil Mas Dan karena ini memang betul-betul subsidi pemerintah juga sudah keluar dan sudah diketok Jadi ini hanya masalah waktu saja Apalagi kalau bicaranya di tingkat pasar ya Jadi mudah-mudahan ini semuanya bisa terselesaikan Dan walaupun sekarang keluhannya ya bahwa semua yang di market-market Di minimarket misalnya itu baru ditaruh terus sudah habis gitu ya Dan hanya bicara katanya jual-jual harga saja tapi tidak ada barangnya Tapi saya yakin bahwa ini bukan karena tidak komitmennya pemerintah atau produsen Tetapi ini hanya belum merata Nah ini bicara juga Ibu Diana terkait panic buying Tadi Anda menyinggung juga ini yang jadi juga problem untuk kita ya Bagaimana Kak Din juga ini mengkomunikasikan dengan para pelaku usaha Dan mungkin juga produsen bahwa Adakah ketentuan hukum tertentu Agar nantinya bahwa siapapun yang beli Kita tahu sebenarnya sudah ada peraturan Satu orang berhak beli satu Tapi di lapangan hal ini jadi masalah Tidak seperti yang direncanakan Ibu Gimana? Ya saya berharap jangan ada yang mengambil kesempatan dalam hal ini Karena ini ada waktu stuck nih disini Saya juga melihat ada beberapa yang akan mencoba-coba melakukan itu Tapi ya kami memberikan masukan kepada teman-teman produsen Job yang justru mereka yang lebih bisa ya cepat Karena kan mereka menjualnya memakai brand Nah ini yang ternyata mereka bisa cepat juga Karena saya sudah cukup teriak dua hari yang lalu Saya sampaikan dan Alhamdulillah saya cek dari teman-teman yang memang Khususnya di sektor industri makanan Mereka bilang ini dalam proses Harga memang semua akan disesuaikan Cuma karena ya masalahnya semuanya pakai birokrasi ya mas Jadi perlu surat menyurat Dan tapi yang pasti ketentuan dari mereka Para produsen siap untuk merubah harga Walaupun jumlahnya ya di gudang-gudang teman-teman Ada jumlahnya cukup banyak Ini juga yang harus kita pahami bersama ya Bu Untuk masyarakat juga Para ibu-ibu juga di rumah bawah Tidak perlu panik baik Karena pemerintah sendiri menjamin sebenarnya untuk Tadi stok minyak goreng ini ya Bu ya Baik ya Nah kalau bicara minyak goreng sendiri ya Kita tahu ini sudah naik dari akhir Desember Dan sekarang distabilkan Tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal lain Item-item lain Kita tahu jelang Ramadan Idul Fitri juga Biasanya ya Bu Diana ya Akan meroket seperti itu Kadin sendiri sudah mempersiapkan atau seperti apa Ibu Untuk melihat item-item lain yang perlu juga diwaspadai Ya Mas Kita sudah memberikan masukan Beberapa komuniti yang Kemungkinan akan terjadi kenaikan Pada saat-saat menjelang Ramadan ini Nah kami sudah kasih masukan Kemudian berapa sih harusnya Jumlah stok yang harus tersedia Dengan konsumsi yang begitu meningkat Nah ini Alhamdulillah saya lihat Bahwa sudah beberapa Kebijakan-kebijakan pemerintah Yang memang kemarin Karena biasa kalau awal tahun ini Kebijakan-kebijakan itu Belum diketok ya Nah ini Alhamdulillah saya sudah mendengar Sudah kondusif Banyak izin-izin yang sudah dikeluarkan Termasuk misalnya Kalau komuniti itu tidak ada di Indonesia Harus import Itu juga izin importnya Juga Alhamdulillah Banyak yang sudah melaporkan Sudah keluar Demas Baik Ibu Diana Terakhir mungkin closing statement Apa yang ingin Kadin DKI sampaikan Untuk warga Jakarta Baik itu untuk pelaku usaha Dan juga konsumen Ya kita menghadapi Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Untuk konsumen Tidak usah panik Dan untuk produsen Tidak boleh mengambil kesempatan Dalam situasi ini Semoga bisa kondusif semuanya Ya amin Amin itu doa kita bersama ya Karena Bicara minyak goreng ini Salah satu kebutuhan pokok Yang sangat diluluhkan oleh emak-emak Baik Ibu Diana Dewi Terima kasih atas waktunya Sehat-sehat Insya Allah kita ngobrol lagi Selamat beraktifitas kembali Ibu Terima kasih Mas Juno Kami akan segera kembali Tetap bersama kami Di MNC News Now